Tanpa law enforcement, tanpa supremasi hukum, tanpa meritokrasi, ya kita hanya akan menuju kebangkrutan nasional, kemunduran nasional. Itulah yang akan diperjuangkan oleh PD Perjungan. Apakah mau berada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, DNA-nya sudah jelas, tetapi tunggu tanggal lainnya. Teman-teman tahu, apa PDIP punya pikiran tentang masa depan? Kalau masa depan, kita sudah tahu tuh. Jadi itulah sebetulnya keinginan dari perhimpunan menemukan kembali Indonesia untuk membuat forum semacam ini di mana semua orang boleh ajukan keberatan, boleh cacimaki, boleh puji-puji, tapi pakai otak. Nah kalau kita cerewet, kalau kita berupaya untuk mengganggu, kita mau mengganggu Pak Prabowo dengan pikiran, itu dasarnya tuh. Jadi yaudahlah itu mencacimaki Jokowi segala macam memang diperlukan, tetapi ada kesempatan kita untuk menghidupkan pikiran tuh. Kayak kemarin, saya baru pulang dari Beijing, sorry, dari Shanghai, saya bawa atlet panjat tebing Indonesia, saya yang memimpin delegasi itu. Dan dapat medali emas untuk putra dan melalui pera untuk putri itu. Lalu saya ucapkan terima kasih. Saya bilang terima kasih buat rakyat Indonesia yang setelah membantu, memberi semangat, sehingga saya bawa pulang emas dan pera ke sini. Terima kasih buat Menpora, terima kasih buat Presiden Jokowi. Ini cacimaki, saya kenapa mengucapkan terima kasih buat Jokowi, coba. Lalu saya ngomong dari luar negeri, supaya luar negeri tahu bahwa ada struktur negara di Indonesia. Kalau di sini, tiap hari saya hajar Jokowi kok. Jadi bayangkan kepicikan orang itu tuh. Masa saya di luar negeri cacimaki Jokowi? Ini orang gila tuh. Jadi poin ini yang membuat kita, sekarang kan saya, ini orang, Rok gue ikut lu. Tapi kalau gue bikin sesuatu yang gak menyenangkan dia, dia cacimaki gue. Lalu lu gak nyampe harinya. Roknya gerong ada harus netral tuh. Apa maksudnya netral? Jadi jangan berpihak. Oke, saya tidak akan berpihak. Maka saya netral. Karena kalian perintah. Kampret namanya, minta-minta gue tuh. Kalau saya pilih sesuatu, itu karena saya netral. Bukan karena disuruh. Atau ditakut-takuti di TikTok. Di depan Hasto Kristianto, Rokki gerung terlihat naik pitam akibat cacian kelompok yang pro-oposisi terhadap dirinya pasca mengucapkan terima kasih ke Jokowi. Di dalam forum ini, Rokki juga sempat menyinggung soal jatuhnya heli presiden Iran yang belakangan ini menjadi sorotan dunia. Yang mau membakar rumah PD Perjuangan itu juga membakar suatu ide dan gagasan yang lahir dari PD Perjuangan itu. Gagasan apa? Gagasan tentang kemanusiaan, tentang keadilan. Gagasan tentang suatu kekuatan dari kedaulatan rakyat itu. Gagasan tentang Indonesia yang berdaulat, yang berdikari, yang berkepribadian dalam kebudayaan. Nah seluruh gagasan itu juga melekat dengan legasi dari PD Perjuangan dan Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai tokoh yang memang melekat di dalam sejarah reformasi, di dalam upaya mengoreksi sistem pemerintahan yang sangat militeristik dan otoriter saat itu. yang menjadikan rakyat sebagai musuh utamanya, bagi mereka rakyat yang kritis. Nah karena itulah PD Perjuangan tidak akan kehilangan dari DNA-nya itu. Tetapi sebagai partai yang mengemban demokrasi Indonesia, suara arus bawah adalah kekuatan PD Perjuangan. Karena itulah melalui Rakernas nanti kami akan dengarkan suara arus bawah di dalam menentukan sikap politik bagi PDI Perjuangan ke depan. Dan juga tentu saja agenda-agenda strategis terkait dengan Bilkada Serentak, bagaimana berbagai persoalan-persoalan terkait dengan pemilu 2024, yang merupakan pemilu yang paling brutal di dalam sejarah demokrasi Indonesia, paling corang, itu kemudian dilakukan upaya-upaya koreksi, karena itulah civil society pun kami undang di dalam rapat kerjaan nasional tersebut. Dan kemudian dari situlah kami akan mencoba untuk meluruskan watak demokrasi yang merupakan perpaduan dari kepemimpinan yang punya watak feudalisme, populisme, dan juga Majaveli Jawa menurut hasil penelitian dari Pak Sukidi. Ini kemudian bisa kami koreksi melalui pendekatan gotong royong dan membangun kesadaran bahwa hukum harus menjadi suatu pilar. Tanpa law enforcement, tanpa supremasi hukum, tanpa meritokrasi, ya kita hanya akan menuju kebangkrutan nasional, kemunduran nasional. Itulah yang akan diperjuangkan oleh PDI Perjuangan. Apakah mau berada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan? PNN-nya sudah jelas, tetapi tunggu tanggal mainnya. Terima kasih. Dari hati seseorang yang selama ini memendam kepedikan. Karena partainya justru dirusak oleh kadernya sendiri. Itu sesuatu yang sangat eksistensial, goresan di situ. Dan kita ingat Bung Karno lagi, bahwa Bung Karno bilang, beri saya 10 pemuda, saya bangkitkan Indonesia. Ternyata negeri ini dibangkrutkan hanya oleh satu pemuda yang adalah anaknya dia. Jadi, tadi Salsa mulai dengan kebangkitan dan kebangkrutan. Satu dialektika yang bagus sekali untuk memulai evaluasi. Jadi, saya terima kasih Pak Hasto mau berbagi dengan cara yang sangat terstruktur, mengucapkan kritik, tapi dengan cara yang terukur. Itu yang kita inginkan. Hari ini, 20 Mei, tetap kita akan ingat sepanjang masa hal-hal yang baik dari bangsa ini. Bung Karno membangun jembatan kemanusiaan dari Asia sampai Afrika. Di konferensi Asia-Afrika tahun 1955. Itulah satu-satunya monumen yang membuat bangsa ini dihormati di dunia. Itu kesannya. Saya pergi ke Eropa Timur semester lalu dan orang masih bicara tentang 25 April 1955. Yaitu konferensi Asia-Afrika. Jembatan kebudayaan, jembatan keadilan, jembatan kemanusiaan dibuat oleh Bung Karno dari Asia menembus Afrika. Sementara seseorang yang mengaku tetesan Bung Karno, dia hanya membuat jembatan penyebrangan dari istana ke rumahnya. Jadi bayangkan, jembatan layang dibuat oleh Jokowi hanya untuk memisahkan dua kegiatan. Yang satu dari Pluit, tempat para kapitalis, menuju ke area kumur di pinggir Kaliangke. Itu juga jembatan. Tapi itu jembatan layang untuk menghindari orang melihat ketidakadilan di Angke. Yang langsung tiba di Pantai Indakabu. Kalau anda nyebrang ke situ, jembatan yang dibuat Jokowi itu. Untuk menutupi kekumuhan Jakarta. Bayangkan, ide membangun jembatan terlihat secara fisik dalam upaya menutupi kebangkrutan. Sementara Presiden Soekarno membuat jembatan pikiran dunia. Jadi kita ingin bedakan itu. Dan ini adalah janji kita untuk setiap saat di mana ada isu yang tiba-tiba meletup, kita mau akses isu itu dengan kemampuan intelektual. Jadi kemimpinan memerlukan tuntunan intelektual. Nah, itu yang ingin kita ingat hari ini. Dan itu justru yang kita krisis hari ini. Karena saya harus menerangkan bahwa generasi dia itu kehilangan harapan. Karena oleh Jokowi dianggap bahwa udahlah cukup 9 tahun yang di biaya negara. Yang lain itu tersier. Disitulah keburukan pikiran dikendalikan oleh kekuasaan. Jadi sebetulnya ini tempat kita membangkitkan kembali harapan bahwa politik harus kembali ke tangan the intelektual. Saya ingin mengucapkan sesuatu yang secara samar-samar kita tahu bahwa negeri ini pernah disusun oleh sejumlah pikiran bermutu termasuk Tan Melaka atau apalagi oleh Tan Melaka. Yang merumuskan ide republik. Yang mengajarkan kita untuk percaya pada logika daripada pada mistik. Yang menginginkan negeri ini dikundi oleh pertengkaran pikiran. Bukan oleh banggut-banggut. Terus saya tanya misalnya, berapa orang di DPR yang paham baca madilok, materialisme, dialektik, logika. Jadi, kalau saya bikin semacam persetujuan, oke, besok kita revolusi, kita ganti pemerintahan ini. Pertanyaan saya, siapa di antara kalian atau di teman-teman kalian yang pernah baca madilok sebagai alasan untuk membentuk cara berpikir baru. Yang membaca perjuangan kita Sultan Cahrir. Yang membaca konsep secara detail perjuangan Khawjo Haji, Omar Syed, Cokro Aminoto, Natsir, Buya Hamka. Kan kita menghindari membaca itu. Karena kita menginginkan ada perubahan. Setiap kali saya dijadikan mode rock, ngomong rock. Iya, tetapi kalau saya balik setelah gue ngomong, lu bisa gak ikuti omongan gue itu? Jadi, itu yang saya mau protes sebetulnya. Harusnya kita dengar lebih banyak pikiran Nesalsa dan Kania itu. Karena di situ ada jaminan bahwa pikiran bermutu itu tidak mungkin dibelt out oleh amplop, oleh belte itu. Itu sinyalnya kita mau bangkitkan nasional itu. Dengan kembali bahwa hanya dengan pikiran yang bermutu kita bisa bersaing di tingkat internasional. Itu yang menyebabkan semua diplomat Indonesia gugup dan gagap begitu bertengkar di PBB itu. Karena kemampuan untuk mengaktifkan pikiran gak ada, no. Tidak ada ide di situ. Itu dasarnya. Kenapa kita mau coba. Ini saya tahu ya, semua kita sudah berkali-kali bicara di forum yang sama. Dan orang, ya lakukan gerakan itu tanpa tuntunan ide sama juga dengan kerja-kerja-kerja. Itu intinya. Jadi saya mau kembalikan, bangsa itu bangkit. Kalau pikiran dibangkitkan karena pertengkaran. Pertengkaran. Itu poinnya ada di situ, tuh. Coba kita bahas lagi secara tertib. Apa yang tidak diusulkan oleh forum semacam ini? Itu perubahan mendasar di dalam cara kita berpikir tentang masa depan. Nasionalisme itu bukan ingatan tentang masa lalu, tapi harapan tentang masa depan. Dan dalil-dalil ini yang ingin kita kembangkan. Kalau misalnya pemerintah bilang, oke pendidikan itu ada tersier. Yang fundamental sampai SMA aja tuh. Semua kita setuju. Asal kualitas SMA itu setara dengan yang dipikirkan oleh Sultan Cahrir, Haji Agus Salim, Natsir, Cokerminoto. Yang bahkan tidak pernah lulus SMA, tapi pikiran dia itu jauh di atas komposisi gabungan semua koalisi di negeri ini kan. Jadi hal ini yang saya kira mulailah mengundangkan niasas untuk bicara di semua tempat. Jangan orang-orang yang itu-itu juga. Yang itu kita tahu udah tua, tapi pikirannya mentah gitu kan. Sama dengan nasib Republik ini. Republik ini seolah-olah berdemokrasi karena ada institusi-institusi demokrasi. Ada Partai Putih, ada Mahkamah Konstitusi, ada Bawaslu, ada KPU segala macam. Di depan kita lihat demokrasi kita itu tumbuh karena ada institusi. Tetapi instalasinya yang mengalir di situ adalah kedunguan. Jadi apa yang terjadi di kita? Demokrasi kita membengkak, bukan bertumbuh tuh. Membengkak artinya uangnya banyak di situ beredar. Membengkak artinya retorikanya panjang. Membengkak artinya seluruh penyelundupan kepentingan ada di situ. Tubuh yang membengkak itu bukan tubuh yang sehat. Tubuh harus bertumbuh. Masa otot kita itu, ini otot gue masih bagus, ini kan itu gue masih panjang tebing. Harus setara dengan kemampuan kita untuk mengaktifkan kehidupan kita. Move on, move on, segala macam. Jadi sinisme terhadap bangsa juga mesti kita kendalikan. Ada problem dengan negeri ini. Tapi kita juga mesti bersiap. Kalau terjadi ketegangan di timur tengah bahwa Iran akhirnya mengetahui bahwa presidennya itu, helikopternya dijatuhkan oleh siasat Israel. Terjadi perang dunia ketiga di situ. Kemarin Putin pergi berkunjung ke Beijing. Nah itu artinya ada pembicaraan untuk memperkuat aliansi dengan Rusia dengan China. Untuk apa? Untuk perang di timur tengah itu. Nah kita mesti akses itu. Kalau terjadi perubahan politik tanpa pengetahuan kita tentang apa yang terjadi secara global, artinya kita hanya jadi penonton di situ pada akhirnya. Jadi ini kesempatan kita untuk bicara konsep. Kalau soal yang marah-marah udah, kita udah lakukan berkali-kali. Kita mau tumbuhkan satu tantangan. Ada nggak Indonesia yang berpikir, kalau karena itu forum ini menambahkan diri, menemukan kembali Indonesia. Perkimpunan untuk menemukan kembali Indonesia. Yaitu Indonesia yang berpikir di awal kemerdekaan. Jadi teman-teman tentu yang ikut podcast ini, sekiranya ada ratusan ribu yang lagi nonton. Coba kita ucapkan satu janji, kita ingin menuntun kembali bangsa ini dengan pikiran-pikiran-pikiran. Nah, kalau kita cerewet, kalau kita berupaya untuk mengganggu, kita mau mengganggu Pak Prabowo dengan pikiran, itu dasarnya itu. Dan kita punya kemampuan tentang itu. Jadi sekarang kita mungkin bisa bercakap macam banyak hal, tapi saya ingin ada kesempatan yang disediakan oleh PMKI, Perimpunan Menemukan Kembali Indonesia, dengan fresh ideas, dengan new kind of reasoning, thinking, logic, etc. Itu yang ingin kita bebankan. Karena saya dapat banyak WA aja, coba dong ngomong tentang masa depan. Jadi yaudahlah, itu mencaci Maki Jokowi segala macam, memang diperlukan, tetapi ada kesempatan kita untuk menghidupkan pikiran. Kayak kemarin, saya baru pulang dari Beijing, sorry, dari Shanghai. Saya bawa atlet panjat tebing Indonesia, saya yang memimpin delegasi itu, dan dapat medali emas untuk putra, dan mengalih perak untuk putri itu. Lalu saya ucapkan terima kasih, saya bilang terima kasih buat rakyat Indonesia, yang setelah membantu, memberi semangat, sehingga saya buat pulang emas dan perak ke sini. Terima kasih buat Menpora, terima kasih buat Presiden Jokowi. Ini caci Maki, saya kenapa mengucapkan terima kasih kepada Jokowi, coba. Lalu saya ngomong dari luar negeri, supaya luar negeri tahu bahwa ada struktur negara di Indonesia. Kalau di sini, setiap hari saya hajar Jokowi kok. Jadi bayangkan, kepicikan orang itu tuh. Masa saya di luar negeri, caci Maki Jokowi? Ini orang gila tuh. Jadi poin ini yang membuat kita, sekarang ini orang, roh gue ikut lu. Tapi kalau gue bikin sesuatu yang nggak menyenangkan dia, dia caci Maki gue. Lalu tak lu nggak nyampe harinya. Kan memang begitu. Banyak mereka juga yang menganggap ya, Rocky Garo itu cuma cari sen. Saya nggak, seru saya bilang bahwa, di luar negeri kita jaga bangsa ini. Bahwa luar negeri lebih tahu keadaan Indonesia daripada kalian, daripada saya, pasti itu. Mereka tahu. Tetapi, kita mesti ucapkan itu. Jadi seolah-olah kalau saya bawa delegasi olahraga, saya mesti ngomong politik di situ kan. Kan konyol. Jadi sekali lagi, itu yang saya maksud, ketajaman kita untuk bahkan berpihak pada pendapat sendiri, karena kita diganggu oleh kedunguan orang yang ingin kita jadi demagog terus-menerus. Itu yang saya nggak suka. Rocky Garong Anda harus netral tuh. Apa maksudnya netral? Jadi jangan berpihak. Oke, saya tidak akan berpihak. Maka saya netral. Karena kalian perintah. Kampret namanya itu, minta-minta gue itu. Kalau saya pilih sesuatu, itu karena saya netral. Bukan karena disuruh. Atau ditakuti di TikTok. Jadi kita membangkitkan kemandirian itu. sebagai identitas manusia itu. Bukan diombang-gambingkan oleh kepentingan. Jadi sekali lagi, ini sudah pasti ada isu macam-macam, karena ada Khasto bicara di sini, ada Jumkur, ada Saganda, segala macam itu. Dianggungnya apa sebetulnya? Kita mau tahu apa PDIP punya pikiran tentang masa depan. Kalau masa depan, kita sudah tahu tuh. Jadi itulah sebetulnya keinginan dari perhimpunan menemukan kembali Indonesia untuk membuat forum semacam ini di mana semua orang boleh ajukan keberatan, boleh cacimaki, boleh puji-puji, tapi pakai otak. Itu dasarnya, kan? Jadi sekali lagi, teman-teman, saya mau terangkan itu supaya kalian berdiskusi. Kita hindari sebanyak mungkin hal-hal yang sudah kita ucapkan. Kita mau cari konteks berpikir untuk menyebrangkan bangsa ini masuk ke dua minggu ke depan. Ini bukan soal dua tahun ke depan, dua minggu ke depan. Dua minggu ke depan, Pak Prabowo akan gelisah untuk melihat bagaimana kabinet akan dibangun kendati situasi ini berubah. Bagaimana kabinet akan dibangun kendati keadaan di dalam negeri kacau secara elementer, yaitu berupaya untuk nyogok, segala macam, dapat proporsi kalau bisa, nama dia dimasukkan di dalam daftar yang dia bikin sendiri, hoax, sebaliknya dia akan jadi menteri. Jadi, kita mau lihat sebetulnya bangsa ini dari satu kacamata, yaitu pikiran, pikiran, pikiran. Nah, bangsa yang berpikir, bangsa yang masih depannya panjang. Bangsa yang gagal berpikir, bangsa yang bahkan masa lalunya dia nggak mengerti lagi tuh. Itu, kira-kira, perhimpunan menemukan kembali Indonesia adalah perhimpunan untuk mengembalikan pikiran sebagai dasar dari politik. Terima kasih.